Akpreso dari mimpi jadi realita Kenalin gue Alia yang akan memandu acara Akpreso dalam beberapa menit ke depan Yang akan nemenin kalian sambil having fun Nah kali ini Akpreso itu apa sih sebenernya? Akpreso adalah salah satu program kerja dari Departemen Akademik dan Prestasi BEMFEM IPB 2023 Dan kali ini aku gak akan sendiri karena aku akan ngebahas topik yang sangat hangat di kalangan mahasiswa nih ya Yaitu tentang ISMA Student Exchange Siapa takut sih yang akan membersamai kita yaitu bersama kakak yang cantik dan berprestasi di sebelah kakak Gimana nih kakakabarnya? Alhamdulillah baik Alia gimana kabarnya? Kabar baik juga dong Nah kali ini aku pengen dong kak kakak kenalin diri kakak biar teman-teman di rumah pada tau nih kakak siapa Dan denger-denger dan spil-spil katanya kakak ini peraih ISMA ya? Bener banget Alia Oke Boleh nih dipersilakan untuk memperkenalkan diri Oke perkenalkan nama aku ikhisan falsa bila atau biasa dipanggil falsa atau bila Aku dari fakultas ekologi manusia dan aku teraih ISMA tahun 2022 di National Taiwan University of Science Technology Wah keren banget Aduh aku siap merinding nih baru denger ISMA Universitas Taiwan Dan aduh kayaknya aku langsung terinspirasi dan pengen bisa ikut gimana sih kan sebelumnya Kenapa tadi kakak di Universitas Taiwan Kenapa kakak milih Universitas Taiwan Dan jurusannya apa tuh kak? Kalau boleh tau Kenapa aku milih NCUSD di Taiwan? Karena aku itu tertarik ya dengan dunia teknologi di Taiwan Jadi aku pas setiap NCUSD ini kayak kampus teknik terbaik di Taiwan Aku langsung milih nih di NCUSD Dan aku di jurusan International Advanced Technology Program atau program teknik Oh my god ternyata belak ya Dari FEMA, Fakultas Ekologi Manusia Tiba-tiba ke teknik Kenapa tuh? Kenapa bisa tertarik sama teknik? Karena apa ya selama aku didi mahasiswa FEMA kan Soal masyarakat, soal konsumen yura Istilahnya udah hafal banget nih Udah hatam lah ya Tapi kalau soal dunia teknik ini kayak something new for me Soal dunia industri juga something new That's why aku sangat tertarik buat Oke ya, belajar pembelajaran multi-disciplinary Outside my nature Dan aku jadinya fakultas teknik deh di Taiwan Ah gitu ya Jadi cara cerdasnya adalah guys Jadi gak cuma belajar satu bidang aja Tapi untuk menghadapi masa yang gak tentu ini ya Masa yang penuh dengan nanti tiba-tiba begini Tiba-tiba berubah Apalagi teknologi bakalan dibutuhin banget Betul Jadi kakak belajar buat banyak hal gitu Nah, Kak Salsa, why ISMA? Kenapa ISMA daripada biasiswa yang lain? Why I choose ISMA daripada scholarship lain? Karena ISMA itu fully funded dari 100% gratis Mulai dari Keren banget Mulai dari pesawat, terusnya parantina, terusnya SPP Terus ada lagi buat living cost itu semuanya gratis Dan disambung pemerintah di bawah Kementerian Kebudayaan Dan juga Pendidikan Pendidikan dan WN Wow, keren banget Berarti emang ISMA ini tuh bener-bener mempersiapkan kita Buat teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri Dan apa tuh namanya Emang udah didanai langsung ya dari pemerintah ya Betul Kalau kayak gitu mah Berarti teman-teman gak boleh ada alasan lagi Buat ya gak bisa Susah deh, keluar negeri itu susah Enggak, nyatanya itu gampang Tinggal kita niat, berdoa, usaha Nah, itu pasti dimudahkan oleh Allah Betul banget, Alia Kak, awal tau kenapa bisa ada ISMA Dengar-dengar kabar ISMA itu dari mana Dan dapet infonya itu dari mana aja sih Kak Oke, awal aku tau ISMA itu dari dua temanku Yang pernah jadi award di ISMA tahun 2021 Setelah mendengar prestasi temanku tersebut Aku langsung memotivasi dong Pengen keluar negeri juga Dengan fully funded atau gratis ini Setelah itu aku langsung research nih ke website-nya Isma.co.id dan juga instagramnya Isma.ri Dan juga aku research tentang Host uni apa aja Atau universitas tujuan di luar negeri Apa aja yang ada di ISMA Mulai dari ada di Amerika, Eropa, dan Asia Dan aku tidak memilih Taiwan Sebagai pilihan aku Untuk menjadi My host university di ISMA Wow, keren banget Jadi, kalau yang aku lihat nih Berarti kakak itu awalnya research-research dulu Di website, di Google Kan sekarang media tuh banyak banget kan ya Apalagi kalau yang penting kita udah ada niat Pasti tuh semuanya bakalan ada tuh Nah, kalau ISMA tuh biasanya ada Walk-walk-walknya gitu gak sih Kak? Oh, ada dong banyak That's why kalian kalau mau research tentang ISMA Harus dari website yang keren di boleh Itu ISMA.co.id Dan juga instagram resminya di ISMA.ri Agar requirement buat host university-nya itu Sudah jelas dan kredibel Dan bisa kalian langsung ikutin aja Oke, jadi itu saran dari Kak Salsa nih Bisa kalian catat di ISMA.co.id Sama tadi instagramnya apa Kak? ISMA.ri Oke, ISMA.ri Nah, kalau dari yang aku lihat nih ya Kakak itu bisa awal mula dapat dari ISMA Itu tips and trick-nya biar bisa lolos Gimana sih? Kan kita gak pernah tahu ya Mungkin dibalik happy-nya kakak Pasti ada perjuangan yang penuh dengan Mungkin darah atau apa gak? Ternyata ya kita Boleh gak sih diceritain buat teman-teman nih Gimana tips and trick biar lolos Dan pengalamannya seperti apa? Oke, tips and trick buat lolos ISMA adalah Pertama, be confident Lalu kuatin mental dan juga fisik Buat mempersiapkan berkas yang seabrek itu Dan yang ketiga Keep on doing research tentang ISMA Dan juga di ISMA itu sebelum kita mendaftar Kita harus mempersiapkan beberapa hal Ada SI Ada English Proficiency Test Kayak Duolingo Tufl, IELTS Sesuai hosting yang kalian mau Dan yang terakhir adalah Transcruiting Light Dan juga ada surat rekomendasi Yang banyak Dan Tapi surat rekomendasi itu Karena kita ada KUIIPB yang super caring Dan helpful Kalian bisa langsung aja Ke KUIIPB Apabila tertarik Untuk mendaftar ISMA Wow Jadi semua itu sebenarnya Di IPB itu udah diperuda Tinggal kita niatnya aja Bener banget Nah Tadi udah sempet ngespil tentang Berkasnya seabrek Bener Esai Terus habis lu wawancaran juga Nah Kakak tuh punya ini gak sih Punya saran gak sih Bisa dapetin esai itu gimana Dan kakak persiapannya seperti apa? Kalau untuk esai itu Aku persiapan sekitar Dua sampai tiga minggu Dan yang pertama adalah Aku bikin poin-poin Dengan soal Highlight yang aku mau Tulis di esainya Kayak prestasi aku Yang paling menonjol apa Terus aku pengen Study apa di luar negeri Lalu aku pengen Memperkenalkan Indonesia Dengan cara seperti apa Di luar negeri Dan yang prefer Adalah challenge Yang pernah aku hadatin Saat kuliah Saran aku untuk di esai Adalah kalian Salah terus tetap jujur Dengan diri kalian Jangan Sugarcoat Atau melebih-lebihkan Berkasih Kalian Karena bakal tenang di wawancara Oh berarti Ditanyain ya pas wawancaranya itu ya Jadi sesuatu yang kita tulis itu Istilahnya dipertanggungjawabkan Saat di wawancara Oke Ya dan juga Di confiden saat nulis esai Setelah nulis poin-poin itu Langsung aja ditulis Disusunnya di paragraf Dan setelah itu Kalian bisa Yang namanya Proof read Atau minta revision Dari cutting-cutting Atau word di tahun huau Dan mereka Siap banget Buat bantuin kalian Gitu Nah gitu nih teman-teman Jadi Bisa dicatat juga nih Kalau tadi kan Seandainya tuh Dia udah bahas tentang esai Terus abis itu Wawancara nih Aku kepo banget Sama yang namanya wawancara Karena wawancara Jujurly Aku tuh kayak Gak terlalu Apa ya Bisa banget Bahasa Inggris Nah dulu kan Berarti kakak Full bahasa Inggris kan ya Nah itu gimana sih kak Kakak itu bisa menghadapi Biar gak nervous Terus abis itu Biar waktu di wawancara itu Gue udah siap banget nih Dan gue udah menata Ini semua dengan baik Gitu gimana sih Ada Ada saran Atau gak Ada pengalaman yang gak Oke Buat menghadapi Seleksi wawancara ini Ya Of course Difficult ya Dan Yang wawancara itu Dosen-dosen hebat Dari UNIF di Indonesia Nih Saya ini PB ya Dan gue aja Dan Persiapan aku adalah Of course Aku dapat Susunan pertanyaan wawancaranya Bisa dilihat dari Wawancara LPDP tahun lalu Karena kurang lebih Mirip-mirip Dan setelah itu Aku berlapis sendiri dulu Pakai VM Buat denger Inggris aku Masih agak aneh gak nih Kalau kedengeran Jadi kayak Latihan sendiri dulu Baru setelah latihan sendiri Kalian bisa yang namanya Mock interview Atau Melancara Sama temen-temen kalian Atau mungkin Cutting kalian Yang punya Worthy Jadi kalian bisa dinyalai gitu Jawaban melancaranya Udah bagus Atau bertele-tele Atau indrisnya Masih agak kurang pas nih Begitu Berarti selama belajar sendiri Kita juga ikutan Sharing juga ya Ke kakak tingkat Biar tau nih Gimana caranya Dan dikasih masukannya Pasti lebih banyak lagi Iya Oke Nah Kalau dari kakak sendiri Pengalaman dari kakak Kesulitan-kesulitan apa sih Yang pernah kakak alamin Selama menjalani dari Mungkin persiapan Isma dulu Sampai kakak diterima nih Jadi Peraih Isma gitu Oke Jadi kayak agak-agak susah-sampai Jadi kayak agak susah-sampai Gimana gitu Jadi jangan lupa latihkan Sebelum kalian take English profisiensi testnya Terusnya pada saat Lelancara itu Aku sempat Nervous ya Tapi I'm trying to relax As possible Dan juga Untung lelancaranya Baik banget ya Lelancara aku Jadi kayak Lelancaranya kayak ngobrol Nyaman gitu ya Jadi kita sambil bisa Istilahnya kayak dikulik-kulik Tapi kita juga Nyalir aja gitu Bener Jadi kayak dikulik-kulik Tapi kayak Ya lebih berasa ngobrol aja Jadi yang penting adalah Be confident ya Dan juga Kesulitan pada saat Sudah menjadi penerima Isma Ada juga ya Karena pas aku Pertama kali Di Hose University itu Aku mendapatkan Belajaran teknik Aku harus Ini belajar Oh karena beda jauh Aduh agak Aduh gak boleh ngesel Gak boleh ngesel Gak boleh ngesel That's why Jangan lupa Jangan mau-malu Buat bertanya Tentang teman Karena kalau Malu bertanya Sesat di jalan Bener banget Bener banget Jangan lupa buat sharing Soal informasi Karena mereka Open banget Kalau misalnya Soal sharing informasi Tentang pelajaran Oke Sekarang aku pengen tau nih First in person kakak Pas pertama kali Jadi Mahasiswa Exchange Di Taiwan Yang mungkin Waktu tuh ada temennya gak sih Dari angkatan Oh ada Berarti dari Indonesia Lumayan banyak Kalau dari IPB sendiri Dari IPB itu ada Tiga sama aku Tiga sama kakak Dan First in person kakak Di negara tujuan nih Di house country Seperti apa First in personnya Oke Impressionnya Tentu saja shock ya Oh berarti ada Culture shock Cause culture shock Karena sebelumnya Aku karantina Tujuh hari ya Jadi kayak Istilah kita Staycation dulu deh Sebelum pusing-pusing Iya Tujuh hari lumayan And then pas nyampe Di house university itu Hari pertama kuliah Tau gak sih Itu aku Kenapa? Aku lupa ada Kelas Karena itu tuh Senin Dan kita mikir Kalau di IPB Hari pertama Paling alas Masih masa orientasi Gata itu langsung Mulai kelas Langsung mulai pelajaran Dan aku sama temen-temen aku Langsung panik Dan kita langsung Buru-buru ke kampus Ngasel aja Pake MRT Dan cepet-cepet lari Dan pas sampai kampus Desennya udah nungguin Dan beliau sangat Tepat waktu Dan juga Apa ya Course outline Atau topik yang kita Pengen belajar hari ini Sudah ditulis sama beliau Di papan tulis Jadi kita Langsung duduk Langsung bajar Wah itu Itu pengalan banget Yang gak bisa terlupakan itu Pasti kayak udah panik Campur aduk Terus kayak Aduh ini gimana nih Apalagi first day kan First day itu First day udah bikin masalah Tapi baris oke Tapi udah berjalan lancar kan Sekarang Alhamdulillah Lancar Untung masih ada temennya sih kak Itu gak tau Kalau ceritanya struggle sendiri Di kota orang Di negara orang bahkan ya Yang kita gak tau Oke Kita next lagi Nah Kalau kakak sendiri tuh Persiapan dari awal Mau Ini ya Mau berangkat ke Taiwan Itu persiapannya apa aja sih kak Kalau boleh tau Kalau persiapannya itu Banyak banget ya Setelah aku Aku Dikasih tau Di Taiwan itu Cuacanya seperti apa Dan ternyata Empat musim ya Teman-teman Oke Jadi aku harus Membawa winter coat Yang banyak Karena ya Di Indonesia kan Propis ya Benar Di Taiwan langsung Kena winter Ya agak shock Digin banget ya Itu ya Oh iya Ternyata jangan lupa Buat bawa Suvenir khas Indonesia Buat dibagiin Sama temen-temen Internasional kalian Di sana Dan juga Jangan lupa Bawa batik Of course Dan juga Dari Ismail sendiri Ada namanya Pre-departure Four session Jadi kalian Pas nyampe sana itu Gak begitu Culture shock Dan kalian tau Apa yang harus Mesti kalian lakukan Di sana Mulai dari Promos kebudayaan Indonesia Dan juga Matu-matunya Setelah ini Mau dibawa kemana nih Apakah kalian Mau bikin youtube channel Atau bisa langsung Implementasi Ke Unif kalian Oh berarti Di sana tuh Gak cuman belajar aja ya Ada tugas-tugas Dari pemerintah Untuk Membawa Nama Indonesia Ke kanca dunia Bener Oke Biasanya kegiatannya Ngapain aja sih Kalau boleh tau Pertama Kegiatannya itu Ada batik bed Dimana kita Pakai baju Bapak Serubah Buat volunteering Di host uni kalian Kalau aku sendiri Aku volunteering Membersihkan kantin Dan juga lingkungan Di host uni aku Dan kita rame-rame Ini pake batik Terus Dilihatnya sama Mahasiswa internasional Terus Ada yang nangik Dan ada yang Ajak foto temen aku Oh iya Unif banget ya Pasti itu punya Kita kayak punya Kebanggaan tersendiri Kita bisa membawa Salah satu budaya Indonesia Ke dunia Dan apalagi Kita pasti jadi Apa ya Attention buat orang-orang Karena kita beda Iya Nah Selain keseruan itu nih Kak Kalau disana itu Kakak itu Tadi kan udah Kesulitan dari Ismanya Seperti apa ya Kalau kesulitan Bahasa gitu Ada gak sih Kak? Kesulitan bahasa Tentu saja ya Kenapa tuh? Kenapa boleh diceritain Pas aku ketulis di Taiwan Itu aku Punya Nol pengetahuan Bahasa Mandarin Jadi aku gak bisa Sama sekali Bahasa Mandarin Lalu setelah aku Ketulis di Taiwan Aku langsung belajar Dikit-dikit Tapi pada saat Nampai di Taiwan Aku langsung Shock nih Itu full Mandarin Semua Terusnya pas aku Belanja kayak Ini market gitu Kansirnya Langsung ngomong Pakai bahasa Mandarin Aku bingung Jadinya aku pakai Body language Berarti kerasa terperang ya Sudah aku udah belajar Bahasa Inggris Udah Udah fasi bahasa Inggris Ternyata disana Pakainya Mandarin Terus kakak Waktu Kasasa waktu disana Belajarnya gimana Itu berarti Ikut les gitu Kalau Belajar Mandarinnya itu Aku Pilihan pertama Oto Tidak Dan juga Belajar dikit Dari temen-temen aku Yang udah jago Mandarinnya Dan juga Di MTUST Kampus Hoshini aku itu Ada mata kuliah Mandarin Wajib Jadi Membantu banget ya Buat kehidupan Sehari-hari Jadi that's okay Kalau kamu Pengen lo pengetahuan Mandarin Daftar Taiwan Oke Berarti masih bisa dibantu Dengan support system Ada temen Les-lesan juga Bisa otogidat sendiri Atau bahkan Nanti mengikuti Mata kuliah Yang Mandarinnya tadi Betul Anyway Kalau Kayak tadi Udah belajar Banyak banget Di Taiwan Gitu kan Daily life kakak Seperti apa sih disana Apakah kakak punya Kegiatan Kayak hari Senin Kita harus ngapain Terus habis itu Kakak Habis kuliah Itu kakak ngapain aja Boleh diseritain juga Nih kak temen-temen Oke Kalau daily life aku itu Bukan kubu-kubu ya Kalau di Taiwan Sorry itu sih Bukan kubu-kubu Aku Of course Kuliah Kuliahnya itu Karena hanya 4 naftul ya Di Hisma Jadi cuma Dari hari Senin Sampai Jumat Tapi Hari Selasa ya Kosong Dan biasanya Di hari Selasa itu Aku isi dengan Kegiatan Volume Karena Di Taiwan itu Kita bisa Gabung di Klub Di Klub Volunteering Anti-USD Dimana Kegiatan itu Macam-macam loh Ada Membersihkan Pantai Oke Jadi kegiatan positif banget ya Dan bikin kita aktif gitu Bener Alia Jadi Kakak Ngambil Ke bagian Subdidang Yang lingkungan kah Atau Atau Emang ada Beberapa bagian Kayak lingkungan Kesehatan Pendidikan gitu Gak sih Atau gimana Kalau Volunteeringnya Mungkin lebih ke lingkungan ya Karena Di shelter Binatang gitu Lalu Juga ada Halloween party Dengan Itu seru banget sih Kayak bisa Ternyata Kalau selain kita peduli Dengan lingkungan Tapi kita juga bisa Happy-happy Sama teman-teman Lebih kenal gak sih Sama teman kita Bener Alia Jadi di Halloween party Kita kayak Manggung kue Habis itu Nanti kayak ada Games Buat pas di Halloween party Jadi kayak Selain Kita Kelingkungan Kita juga Having fun For ourselves Pernah kangen gak sih Sama orang tua Selama disana Berapa bulan berarti 6 bulan 6 bulan Pernah kangen gak sih Dan gimana tuh Cara ngatasin Kangen-kangen Majanya itu Karena aku Anak tua Aku kangen ya Wah itu Itu kena saya Menderita banget sih Kalau jauh dari orang tua Bener Aku Ya Sempat-sempet homesick ya Sempat-sempet Nganggu sih Gak ada mama Gak ada papa Di penggok lah Iya Cara aku mengatasinya Jangan lupa Buat telepon Berkabar sama orang tua Apa gak Fit call nih Kan Ini udah Banyak ya Jadi kayak Pas kita disini Kita fit call Halo mama Aku lagi disini Lagi tadi itu Berarti sekalian Ngenalin juga Ke mama papa Tanya seperti ini loh Mapa Gitu Oke Wah seru banget ya Dengar-dengar cerita Dari tadi Terus Aku juga kepo banget Tentang banyak hal Tentang Isma Ternyata Hal-hal unik Gitu yang gak mungkin kita tahu Yang kita mungkin taunya Yaudah itu cuman beasiswa aja Belajar-belajar aja Ternyata banyak sekali Pembelajaran positif Gitu yang udah didapetin Nah Kalau dari kakak sendiri nih Pembelajaran apa Yang paling diingat Dan kayak Ngenak banget Di hati kakak Itu tuh Selama pembelajaran 6 bulan Di Taiwan Seperti apa? Sebenernya ada 2 sih Pembelajaran yang ngenak Di hati aku Apa tuh? Yang pertama Dari sisi akademis ya Kalau dari sisi akademis Karena selain aku ngambil matkul teknik Aku ngambil matkul yang namanya Business English Professional Presentation Oke Di sana Profesor aku tuh Hebat banget Tahun lulusan Harvard Tapi beliau tetap Comble Dan beliau Apa ya Mengajarkan aku Buat stay positive And stay confident Gak apa-apa Kamu salah buat Pas presentasi Gak apa-apa Kamu salah saat interview Tapi yang penting Kamu Confident Jadi Ya dari matkul itu Aku belajar buat Percaya diri Dan juga buat yakin Sama yang aku katakan Wah keren banget Guys Tadi udah banyak banget Kita ngobrol-ngobrol Sama Kak Salsa Anyway Kita akan menyelipkan Salah satu bakat juga Dari salah satu Anak-anak Departemen Akademis Prestasi Jadi sambil menghibur kalian Udah dapet sharing-sharing Buat otak kita makin fresh Dan brainstorming Bareng kita disini Anyway Inilah salah satu Penampilan yang luar biasa Dari salah satu Anak Departemen Akademis Prestasi Penampilan Akademis Prestasi Kita terus maju Yakini juridimu Yakini juridimu Semuanya tekan batu Melaki mimpimu Melaki mimpimu Kita terus maju Yakini juridimu Semuanya tekan batu Melaki mimpimu Melaki mimpimu Pasti kita akan mempunyai Melaki mimpimu Melaki mimpimu Pasti kita mampu Melaki mimpimu Melaki mimpimu Pasti kita mampu Melaki mimpimu Melaki mimpimu Oke Aku mau kasih pertanyaan Yang bener-bener ini Jadi Pertanyaan Banyak banget mahasiswa True Oke Kita udah bersiap Kasasa udah bersiap Oke Yang pertama Ikut Isma Bikin kuliah makin lama True Kenapa bisa true Terus harinya Kalau di jurusan aku Kita gak ngambil Matumayor Di PB ya Jadinya kita harus Menyusul Untuk ngambil matumayor Tapi gak apa-apa Cuman sampai satu semester kok Jadi cuman telat 6 bulan Oke Tapi ada juga nih Aku denger-denger Katanya ada yang bener-bener Bisa tepat waktu 4 tahun Berarti tinggal tergantung Mahasiswanya aja kali ya Iya betul Oke mungkin ada berapa Mungkin yang harus bersiap diri Karena kan Pembelajaran dari Taiwan Yang mungkin dari Isma Berbeda dengan IPB kan ya Betul Jadi kita bisa ngulang Untuk semester 6 bulan itu tadi ya Yes Oke Nah Anyway Pertanyaan kedua Apakah Isma Bisa di convert Sebesar 20 SKS To or false True Lumayan banget Sumpah itu kan Lumayan banget Demi Allah Itu kayak kita gak usah belajar Di IPB mah Udah ada 20 SKS Bener Jadi di Isma itu Selain matum Kita juga bisa konversi Kegiatan-kegiatan Di luar Matu Isma Kayak yang kegiatan Voluntary Lalu kegiatan Getring Dan juga kegiatan Buat promosi kebudayaan Indonesia Yang virus Yang Batik Den Dan virus Jadi banyak banget Jadi banyak banget Jadi dari situ tadi Kegiatan-kegiatan positif Itu tadi Termasuk Pembelajarannya Di 6 bulan itu Bisa dikonversikan 20 SKS Nah Teman-teman bisa dipersiapkan nih Daripada kalian Mungkin gabutkan ya Kuliah di IPB-IPB aja Sebenernya bagus-bagus aja sih Cuman Kalau kita dapet Pengalaman baru Makin ketantang Apalagi bisa dibuat cerita nih Buat sharing-sharing Kayak gini nih Apalagi nanti Kalau seandainya Kalian udah berkeluarga Bisa tuh diceritain juga Ke anak cucunya Bener banget Jadi punya Apa ya Kayak istilahnya Punya pengalaman tersendiri Selama kuliah Gitu Anyway Lanjut lagi Buat pertanyaan ketiga Ini sebenernya pertanyaan Yang lumayan Tadi udah Apa ya Udah kespil sedikit sih Tapi buat memastikan lagi Apakah Isma Itu gratis Who are false Kenapa tuh Karena dari Ini ya Dari Pemerintah tadi ya Kayak Buat SPP Living cost Lalu Tes PCR Karantina Semuanya gratis Tapi ada beberapa Yang mesti bayar Apa tuh contohnya Cuman kayak English proficiency test Sama visa Tapi visa Lagi-lagi Nanti bakal di-reimbursed Atau dibayarin Oh Jadi don't worry Karena kalian Gak harus Ngeluarin uang Lebih banyak Dan itu akan dibantu Jadi gak ada alasan lagi Tuh kalian Aku mah gak bisa Aku keluar luar negeri Orang susah Gitu Gak gak Tinggal niat usaha Dan doa aja tuh Biar bisa Dapetin yang namanya Isma Dan kalian bisa Dapetin juga Full fundednya ya Bener Alia Oke Say it's true or false Sudah selesai Kali ini aku pengen Buat Kak Salsa Kasih pesan dan kesan Buat teman-teman Mahasiswa Biar makin semangat Dan juga makin punya Motivasi gitu Untuk bisa ikutan Isma Di tahun-tahun berikutnya Oke Jadi pesan dari aku Niatkan sesuatu Niatkan sesuatu hal itu Betul Mengusahakan juga Nah Anyway guys Karena kita udah Ngobrol-ngobrol Cantik hari ini Udah lama banget Thank you so much Buat Kak Salsa Udah bisa hadir Di Presio Perdana nih Kita langsung ngebahas Tentang Isma Karena dari kemarin nih Kak Aku kasih tau segerikin ya Ternyata emang Dari teman-teman aku tuh Emang lumayan ada Banyak yang minat Dan kayaknya Harus banget dikulik Apalagi kan ini Berhubungan dengan Student exchange Dimana dari semester 1 nih Kak Demi Allah itu Kayak bener-bener Mereka dari semester 1 tuh Ada yang pengen magang Ada yang pengen Student exchange gitu Jadi aku mau Menyampaikan juga Salam buat dari teman-teman Terima kasih banyak Sudah berkenan Hadir di acara Perdana kita Apresio Semoga teman-teman Bisa mengambil Sebuah pengalaman baru Sharing-sharing baru Dan seandainya Kalau kalian kepo Lebih banyak tentang Isma Boleh banget Atau gak minta sharingnya Ke Instagram Kak Salsa Boleh? Boleh Bisa langsung follow aja At Salsa Underscore Ini nanti ada tulisan juga Oke nanti kita kasih Translanya di bawah sini ya guys ya Jadi kalian bisa Langsung kepoin juga Atau gak juga bisa Kalian datangin di website Isma.co.id Atau gak Instagram Isma.ri ya Iya Oke Jangan lupa Buat stay tune terus Di Akpresio Yang berikutnya Bye Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.